Jadi barusan gue nemu artikel dari Japanestation ya mengenai kondisi kota Futaba kota mati korban bencana nuklir di Fukushima pada tahun 2011 lalu di Jepang itu Ketika mendengar kata kota mati itu rasanya sedih-sedih yang gak bisa dijelaskan aja rasanya Hampah, sedih dan ya karena itu gue rasa ini cocok buat sebagai renungan ya gimana keadaan kota ketika ditinggalkan oleh manusia Dan ini dulu kejadiannya karena gempa di Jepang ya pada tahun 2011 itu dan sampai membuat kecelakaan pada insiden lah insiden pada sebuah reaktor nuklir itulah dia yang terjadi di Fukushima Dan jadinya kotanya gak bisa dihuni lagi sama manusia salah satunya yaitu kota Futaba kalau dilihat kayak kota normal ya masih indah lah tapi gak ada satupun manusia loh disini Dan memang di dalam sesi foto ini itu memang ada yang kebetulan dapat izin ya mungkin dia pakai pakaian khusus juga buat ngeliput apa yang ada disana jadi sama-sama bisa kita lihat Bahkan listriknya masih menyala ya itu gue kerennya ngeliat Jepang ini Walaupun kotanya udah gak dihuni tapi listriknya masih nyala Atau mungkin sengaja mereka nyalakan karena ada yang mau ngeliput ya gak tau juga Mungkin kalau gak diliput sama ini wartawan atau yang orang pengen ngeliput foto gambar-gambar ini mungkin listriknya dimatikan kalian Bisa jadi seperti itu juga mungkin Dan ya bisa kita lihat megah-megahnya bangunannya udah gak dihuni lagi ya sama orang-orang Karena memang kalau kita tinggal di bencana bekas eh apa namanya di tempat radiasi nuklir itu kita bisa kena kanker dan Banyak penyakit yang berbahaya lah ujung-ujungnya pasti mati Dan makanya kota ini ditinggalkan sampai gak ada bekas kehidupan lagi ya bahkan bisa dilihat disini masih kayak Baru aja rasanya padahal 2011 lah udah 9 tahun eh 10 tahun ya kurang 10 tahun lah kurang lebih 10 tahun Tapi kelihatannya kayak baru terjadi aja gitu Nah masih kita lihat suasana fresh di itunya Di dalam bangunan-bangunan di Jepang Dan kalau ngeliat kayak gini memang gak ada manusia sama sekali lagi ya di kota itu Ya kalau di Indonesia mungkin ini udah dianggap jadi kota hantu ya Aduh dimahuni makhluk halus Ya kayak ginilah keadaan sebuah kota di Jepang ketika manusia udah gak ngahuni lagi kotanya itu Bawaannya gue pengen sedih aja gitu ngeliatnya kayak gini Dan kita jadiin rendungan aja deh Bahwa betapa mengerikannya bencana nuklir tersebut Dan ya itu tadi dia Buat kalian mau baca lengkapnya nanti link artikelnya ada di deskripsi Jadi gimana pendapat kalian setelah melihat suasana kota mati tersebut silahkan tuliskan di komentar ya Dan ya ini cuma buat rendungan aja sampai ketemu Dan ya ini cuma buat rendungan aja